Nih kayak gini udah kelihatan enak ya guys ya Nih Apalagi nanti kalau udah matang Mak nyus Hmm Sabar nalama Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Saya Bunda Indri Di channelnya Dapur udah awal ya Oke Kali ini saya akan buka resep Pepes ayam Pepes ayam ala Bunda Indri Ini semua bahan-bahannya udah saya siapkan Tapi sebelum saya mulai Saya minta dukungannya dengan cara Subscribe, like, share, dan komen Terus tekan tombol lonceng Karena semua itu gratis ya Oke Tanpa berlama-lama Kita mulai Let's go Ini bahan-bahannya Ada ayam Satu kilo Ada Mulai dari sini ya Ini tomat nanti buat topping di atas Ada rawit Ini rawit apa ya Rawit setan sih kalau disini Ini ada kemangi Terus ini buat topping atasan nanti Daun bawang Atau bawang pre Ini serai Daun salam Ada bawang putih Bawang merah Kemiri Cabai merah Ini laos Jahe Kunyit Terus tentunya kalau pepes itu harus ada Apa? Nih Daun Daun pisang ini Saya nih Sudah saya sobek ya Daun pisangnya Ada ini Buat apa ya Nusuk itu apa namanya Saya pakai Susuk gigi Kalau yang punya lady Apa ya namanya lupa Kalau yang tahu Ingat Silahkan di komen ya Ini yang dari lady Yang buat nusuk daun itu apa namanya Kalau disini sunduan atau apa gitu namanya ya Ini yang nanti ada Mecin Ada Garam Ada ketumbar Terus Nanti saya kasih gula juga sedikit Oke Kita mulai dari Bikin bumbu halus Oh iya Nanti kalau agak pusing Denger bunda ngomong Bahan-bahannya Bisa dilihat di Deskripsi box Soalnya ini banyak Bahan-bahannya Oke Itu ada yang ketawa tuh Sampai pusing Sampai pusing Kata udah awal Udah awalnya lagi itu Oke Satu lagi Apa Tanpa rahasia Oh tanpa rahasia Kata udah awal Oke sip Ya ini nanti Ingat Ala bunda indri Jadi kalau komen-komen Jangan Wah kok kayak gini Nggak Ini ala bunda indri Dan menurut saya Enak dan jos Rasanya Oke Kita mulai Oke Ini Kali ini Saya mau menghaluskan bumbunya Tanpa cobek Karena saya memilih yang simple-simple aja Mau saya blender Tapi kalau ada Sebagian orang yang bilang Kalau masakan Biar enak Lebih enak itu di Apa Di Apa ini Digiling Ditumbuk sendiri katanya Tapi kalau saya itu Menurut saya Sama aja sih Sebetulnya Tergantung kita Ngasih bumbu-bumbu Ininya Oke Tuh ini ada Kunyit Nah ini bawang putihnya Saya pakai Tiga Tiga siung Ini Ada bawang merahnya Empat siung Ini kemiri Kemiri itu Basah padangnya apa ya Buah damar Ah iya Buah damar Nih Buah damar Buah damarnya Dua butir setengah aja Ini jahe Akan saya potong Nih Segini aja Saya pakainya Saya pakai Tunggannya Satu sendok Teh aja Nih Kita pasukan Ini sebelum Saya tampilkan Di sini Semuanya Sudah saya cuci Insyaallah Sudah steril ya Jadi nanti Jangan ada yang komen Oh bunda Inrika Curok Nggak dicucu Ini udah semua nih Masih kelihatan Air-airnya Nih Itu Udah masih Berair-berair ya Ini udah saya cuci Ini juga udah saya cuci Semuanya udah cuci Nih kita Masukkan aja Kita blender Kita tambahkan air Sedikit Nih Kalau yang mau bikin Banyak Silahkan Tinggal dikalikan Berapa Mau bikin Berapa adonan Silahkan Dikalikan Jangan dibikin Susah ya Kalau ada pertanyaan Boleh Di komen Di komentar Insyaallah Nanti kita balas Apalagi Kalau udah awal Wajin Sekali Balasin komen Dari para penonton Setianya Terus Ada lagi nih Satu lagi Pada nanya Banyak Sampai ratusan Yang nanyain bumbu Bumbu instan Sama bumbu kering Untuk sementara Kita Tidak produksi dulu Karena Udah awal Sama saya Masih ada garapan Insyaallah Mau buka Restoran Di daerah Sumarang Nanti subscriber Yang itu Panatik Saya undang ya Kalau udah jadi Restorannya Makanya Jangan tanya-tanya Saya Kadang gak bisa Balasin satu persatu Di Place marketnya Banyak sekali Sampai Cat WA-nya Mohon maaf Banget Gak saya balasin Mohon maaf lagi Banget ya Bukan sombong Bukan gara-gara ini Udah banyak Udah ratusan Saya udah capek Balasin satu-satu Jadi yang belum kebalas Saya mohon maaf Diisi Toko oran juga Pada nanya Kok gak ada Bukan gak ada Tapi belum Kita belum produksi lagi ya Oke Kita lanjut Bikin ini Nah Ini udah selesai Saya blender Ini boleh diulek ya Kalau yang mau Yang rajin Ini Ini bumbunya Mau bunda Apa Tumis dulu Tapi kalau yang gak mau tumis Yang gak boleh Kena badannya Gak boleh Kena minyak Atau lagi diet Itu boleh Langsung dicampur Sama ayamnya Langsung dikukus Tapi kalau bunda Mau ditumis dulu Bumbunya Biar matang Oke Kita Kita Nyalain kompor Ya guys Kita tuan Sedikit minyak Buat menumisnya Tapi kalau yang mau langsungan Dikukus Ya tinggal dimasukin aja Bumbunya Ini minyaknya udah panas Kita masukkan aja Nah Apalah Sif Sisanya sayang ya Jangan dibuang Kita Kasih air Dikit Ini Bumbunya Udah matang Udah Udah masak ya Kita masukkan Ayamnya Tapi kita masak Gak bakalan lama-lama Karena kita mau Kukus Ayamnya Masukkan Nah Seperti ini Kita Langsung Kasih Garamnya 2 sendok teh Macinnya 1 sendok teh Gula pasir 1 sendok teh juga Kita aduk Sampai merata Sampai merata Hmm Harum 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 Gak Kata udah awal Ini Seperti ini Terima kasih Terima kasih Lanjutkan Katanya Ini Lagi Ini Ini Kalau untuk pepes ini Ngasih garam itu Harus dilebihkan Sedikit Soalnya nanti Kalau dikukus Agak Agak apa ya Rasanya itu Nanti Berkurang Agak asin sedikit Gak apa-apa Kalau buat Pepes itu Kita coba dulu ya Sudah pas Atau belum Kalau sudah pas Mau saya angkat Bismillahirrahmanirrahim Kurang gula dikit guys Untuk Bahan dan Komposisinya Nanti Seperti biasa Saya simpan Di Deskripsi Sambil Nunggu Kita iris-iris Ini Laosnya Kita masukkan Nah Sudah seperti ini Kita matikan Api Kita akan Proses Membungkus Ayamnya Oke Serai Potongnya Irisnya Kecil-kecil ya Ini pisaunya Kurang tajam guys Saya ganti Sama yang lebih besar Seperti ini ya Tipis-tipis Ini serai nya Sudah saya potong-potong Mau saya Masukkan Seperti ini ya Terus Ini Cabai Merahnya Kita potong Serong aja Ini Kalau yang Gak suka Pedas Boleh Disekip aja Kalau yang Suka pedas Banget Boleh Ditambahin Ini saya Mau Tambahin Rawit Nanti Kalau pas Lagi Dilingkus Ya guys Sudah cukup Kayaknya Begini ya Nih Terus Kita Masukkan Daun salam Daun salam Juga mau saya Iris Terus juga Masuk semua Rawit Tetan Ini kita matikan Ajalah Sumparnya Masukin Semuanya Oke Sudah Seperti ini Kita siapkan Daun Buat Bungkus Pepesnya Nih Kayak gini Sudah Kelihatan Enak Ya guys Apalagi nanti Kalau udah matang Maknyus Ini Untuk Apa Membungkus Pepesnya Model Bungkusannya Boleh Seperti apa Aja Mau Yang panjang Atau Mau yang Kayak bungkus Nasi Silahkan Gak jadi Masalah Jangan Dengan Membungkus Ininya Daun Seperti ini ya Ini bungkusnya Ala Bunda Indri Nah Seperti ini Kita kasih Potongan Cabai Sama Rawit Sudah Ngeceks Guys Saya Oke Kita kasih Daun bawang Tomat Sama Kemangi Biar Harum Untuk Ininya Bungkusannya Bungkusannya Aduh Kekecilan Guys Ininya Nah Boleh Kayak Gini ya Kita Tutup Pakai Tusuk Gigi Nah Seperti ini Aja Nah Gini ya Saya akan Bungkus dulu Semua Oke Guys Ini Bungkusan Saya Ternyata Saya kurang Pinter Bikin Pepes Kita Panggil Udah Udah Ya Bungkus Tuh Keren Ya Udah Usah Kayak gitu Doang Nih Dicontain Cara Bungkus Itu Bisa Daunnya Ini Agak Panjang Dikit Yang Ini Oke Guys Ini Ini Kalau Masak Buat Di rumah Masakannya Jos Tapi Untuk Kembasan Ini Yang Masih Dipertanyakan Ini Gak Bisa Nih Dikasih Ya Mana Itunya Ada Itu Apa Namanya Kemangi Kemangi Buru Nah Seperti Ini Ya Nah Pinggirnya Ini Kita Pindah Sini Posisi Ini Posisi Seperti Ini Ini Tekan Kayak Bungkus nasi Bukan Bungkus nasi Apa Namanya Oh iya Nasi 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 Nah Seperti Ini Tinggal Kita Nah Aduk Tusuk Nih Oke Tuh Guys Cantik Ya guys Kalau Udah Awal Dia Kan Ahlinya Bungkus Bungkus Kalau Saya Itu Cantik Cantik Kayak Pocong Oke Nih Seperti Ini Oke Coba Coba Oke Jangan Dilanjutkan Dulu Dilihat Dulu Nih Dilihatin Istrinya Ini Tekukan Ya Bener Ya Ini Kita Masukkan Habis Sambil Tolong Nyalain Buat Ngokus Ya Kukus Lagi Iya Namanya Pepes Ini Kita Masukkan Dulu Mange Biar Harum Iya Biar Harum Harum Ini Kan Ya Eh Ini Dulu Ini Dulu Gini Gini Sip Hmm Oh Gini Hmm Langsung Bisa Ya Guys Tapi Ini Oke Didobelin Boleh Buka Buka Seperti Ini Mau Sendiri Coba Lagi Sudah Kok Ini Kan Sip Saya Guys Emang Daunnya Rapu Pare Kare Bisa Duh Gak Kare Iya Kare Ini Cabe Atau Daunnya Enggak Harus Pakai Teknik Ini Pakai Teknik Semuanya Bisa Cantik Ya Guys Tadi Satu Kilo Itu Ayangnya Jadi Berapa Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Bungkus Ini Udah Selesai Ini Saya Udah Nyalain Ini Nyalain Udah Oke Perlu bantuan Lagi Udah Terima kasih Udah Cukup Udah Oke Terima kasih Ini Oke Ini Oh ya Oke Mohon Maaf Belakangan Ini Saya Agak Apa Namanya Banyak Kegiatan Jadi Banyak Comment Yang Belum Dibalas Karena Comment Comment Itu Kita Nggak Punya Apa Namanya Nggak Punya Admin Guys Dibalas Sendiri Nah Ini Kebetulan Ada Kegiatan Banyak Kesibukan Untuk Perencanaan Buka Restoran Baru Di Semarang Oke Nanti Yang Comment Comment Belum Dibalas Nanti Akan Pas Dibalas Tapi Sabar Kita Nunggu Ini Panas Nah Habis Ini Kita Kukus Oke Ini Dandanya Udah Panas Kita Masukkan Pepes Yang Udah Dibungkus Tadi Masukkan Terus Ini Nanti Kita Kukus Selama 20 Sampai 25 Menit Ya Kita Tutup Kita Ketemu Lagi 20 Menit Lagi Ya Tunggu Sampai Matang Oke Ini Pepes Ayam Saya Udah Matang Habis Ini Kita Bakar Kita Siapkan Dulu Pembakarannya Ini Kita Matikan Kompor Yang Pengukus Ini Nah Sekarang Kita Pindah Ke Yang Bakaran Ini Biar Tambah Harum Pepes Ayamnya Ini Buat Dijual Juga Bisa Silahkan Yang Mau Jualan Pepes Ayam Kita Biarin Dulu Biar Airnya Nyusut Kita Tunggu Sampai Agak Kering Airnya Ini Pepes Ayam Saya Udah Jadi Mau Saya Angkat Nanti Kita Buka Yang Satu Ini Kita Matikan Kompor Seperti Ini Mau Ada Yang Saya Buka Ini Penampakan Terus Seperti Ini Nanti Mau Saya Coba Oke Kita Coba Coba Pepes Ayam Tapi Masih Pahan Rasuk Rasuk Guys Harum 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 Luar biasa Guys Ya Panas Bismillahirrahmanirrahim Makan sambil berdiri Ini Masalahnya Kan katanya Tidak boleh Makan sambil berdiri Dosa Oh gitu Tapi Diajatan Banyak Yang Makan berdiri Dosa Semua Panas Luar biasa Enak Panas Panas Guys Baru matang Langsung Dilahap Sama Udah Awal Empuk Rasanya Meresap Kedalam Bumbu Bumbunya Rasa Gurih Kemanginya Mendominan Rasanya Harumanya Mantap Kayak Makan Di rumah Rumah Makan Sunda Gitu Hmm Jadi Makan Juga Sama Ini Rawit Semua Dimakan Guys Sama Udah Awal Sama Rawit Guys Aduh Hmm Hmm Canggok Hmm Adon Tulang Rawan Mantap 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 Sabah Nelama Hmm Betul 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 Oke Lanjutkan Oke Resep Ayam PP saya Udah Selesai Udah Dicoba Juga Sama Udah Awal Mungkin Sekian Dulu Jangan Lupa Itunya Apa Dukungannya Subscribe Like Share Dan Comment Ya Oke Terima kasih Yang sudah Menonton Thank you For Watching Sampai Ketemu Di Video Tar Tar Sampai Jumpa Lagi Di Video Kami Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh